Hai semuanya, welcome back to my channel Kali ini aku mau masak oseng karuk pedas atau kembang durian Buat kalian yang mau tahu resepnya, stay tune terus ya Jangan lupa di klik tombol like, subscribe, dan loncengnya untuk update-update resep rumahan terbaru Ini adalah 1.4 kg kembang durian yang aku beli seharga 10.000 rupiah Sekarang kita buang serbuk yang berwarna kecoklatan Caranya ditarik seperti ini ya Nah, batang kecil berwarna putih ini yang akan kita olah nanti Bagian mahkota bunga ini juga bisa diolah ya Ini kembang durian yang sudah disiangi semuanya Pertama-tama rebus kembang durian dan diamkan selama kurang lebih 2 menit Setelah itu sirami air dan remas-remas kembang duriannya Remas hingga mengeluarkan lendir seperti ini ya Lalu bilas dan buang airnya dengan cara diperas Selanjutnya sisihkan Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1.4 kg kembang durian yang sudah kita olah sebelumnya Untuk bumbunya terdiri dari 1.4 buah tomat 6 buah cabai rawit 4 buah cabai merah 1 lembar daun salam 7 siung bawang merah Setengah saset terasi Dan 2 siung bawang putih Nah ini bumbu yang sudah dihaluskan kecuali daun salamnya Kemudian ada 1.6 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh kaldu bubuk Dan setengah sendok makan garam Tumis bumbu halus beserta daun salam Setelah bumbu matang Masukkan kembang durian Dan tambahkan sedikit air Aduk hingga merata dan diamkan beberapa saat Kemudian tambahkan garam Kaldu bubuk Dan gula pasir Aduk kembali dan masak hingga airnya menyusut Serta jangan lupa kalian koreksi rasanya juga ya Selanjutnya angkat dan sajikan Inilah resep oseng karuk pedas Atau kembang durian Terima kasih sudah menonton Selamat mencoba di rumah Dan semoga bermanfaat Selamat mencoba di rumah Terima kasih sudah menonton